5 Fakta KDRT Artis Lesti Kejora Rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar diguncang isu kekerasan dalam rumah tangga. Lesti mengungkapkan pengakuannya dalam laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan. Kabin Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menjabarkan beberapa poin yang diungkap Lesti Kejora. Pertama, dugaan KDRT terjadi pada Rabu 28 September pada pukul 1 pagi disertai dengan Visum. Kedua, dipicu dari Lesti mengetahui suaminya Rizky Bilar telah berselingkuh. Ketiga, Lesti Kejora memutuskan pulang ke rumah orang tuanya saat perselisihan memanas. Rizky Bilar lalu melakukan kekerasan dengan mendorong korban dan membantingnya ke kasur. Keempat, Lesti Kejora mengaku dirinya mendapat kekerasan berulang-ulang seperti dicekik, dibanting hingga terjatuh ke lantai. Dan yang kelima, Rizky Bilar kembali melakukan KDRT pada pukul 9 pagi dengan menarik tangan hingga membanting Lesti Kejora ke lantai kamar mandi. Atas kejadian itu, Rizky Bilar dilaporkan atas dugaan pelanggaran di Pasal 44 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang KDRT. Dari 5 fakta KDRT artis Lesti Kejora, menurut kalian gimana? Terima kasih telah menonton!